Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menghadiri kegiatan refleksi Imblek 2024 bersama masyarakat Tionghoa di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedatangan Muhaimin atau yang kerap di Sapa Cak Imin ini datang untuk menyapa warga sekaligus merayakan Imblek tahun 2024. Warga mengusulkan ke Cak Imin agar Gus Dur bisa mendapat peredikat pahlawan nasional dan ia menjanjikan akan memperjuangkan jika terpilih nanti. Cak Imin juga menjanjikan ke depan tidak akan ada lagi diskriminasi dan perayaan Imblek bisa dikelar secara nasional. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi pengamatan semua tradisi baik, semua tradisi yang membahagiakan, semua tradisi yang merawak-awak optimisme masa depan. Saudara-saudara kita, yang mula yang di Indonesia pernah mengalami diskriminasi puluhan tahun zaman Orde Baru termasuk melaksanakan Imblek tahun ini sebagai bagian dari kita akan meneguhkan kembali bahwa kebenekaan, bahwa persatuan, bahwa kesatuan pahlawan negara pada jalan harus dijaga.